Intro Pasar Madinah Al-Munawarroh Seorang pengemis Yahudi Buta Hari demi hari apabila ada orang yang mendekatinya Ia selalu berkata Wahai saudaraku Jangan dekati Muhammad Dia itu orang gila Dia itu pembohong Dia itu tukang sihir Apabila kalian mendekatinya Kalian akan dipengaruhinya Setiap pagi Rasulullah SAW Mendatangi dengan membawakan makanan Dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah SAW Menyuapi makanan yang dibawanya Kepada pengemis itu Walaupun pengemis itu selalu berpesan Agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad Rasulullah SAW Melakukannya hingga menjelang Beliau SAW Wafat Setelah kewafatan Rasulullah SAW Tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi Kepada pengemis Yahudi Buta itu Setiap hari Abu Bakar RA Berkunjung ke rumah anaknya Aisyah RA Beliau bertanya kepada anaknya Anakku Adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan Aisyah RA Menjawab pertanyaan ayahnya Wahai ayah Kau adalah seorang ahli sunnah Hampir tidak ada satupun yang belum ayah lakukan Kecuali satu sunnah saja Apakah itu? Tanya Abu Bakar RA Setiap pagi Rasulullah SAW Selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi Buta yang berada di sana Kata Aisyah RA Keesokan harinya Abu Bakar RA Pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu Abu Bakar mendatangi pengemis itu Dan memberikan makanan itu kepadanya Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya Si pengemis marah sambil berteriak Siapa kamu? Abu Bakar menjawab Aku orang yang biasa Bukan Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku Jawab si pengemis buta itu Apabila ia datang kepada aku Tidak susah tangan ini memegang dan tidak susah mulut ini mengunyah Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku Tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut dengan mulutnya Setelah itu ia berikan padaku dengan mulutnya sendiri Pengemis itu melanjutkan perkataannya Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu Aku memang bukan orang yang biasa datang padamu Aku adalah salah seorang dari sahabatnya Orang yang mulia itu telah tiada Ia adalah Muhammad Rasulullah SAW Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar Ia pun menangis dan kemudian berkata Benarkah demikian? Selama ini Aku selalu menghinanya Menfitnanya Ia tidak pernah memarahiku sedikitpun Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi Ia begitu mulia Pengemis Yahudi buta tersebut Akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar RA Ya Allahu Anhu